Pulau Gara, Pulau Buluh, sampai di sana kami membagi beras. Ada seorang Ustadz yang berdakwah, membangun pesantren, membangun masjid. Saya sangka orang Melayu, saya sangka orang Riau, saya sangka orang Kepulauan Riau. Rupanya orang Jakarta yang dulu datang berdakwah, mengajar-mengaji. Masyarakat di sana tidak mengizinkannya pulang. Saya tak pulang-pulang sampai sekarang Pak Ustadz, membawa anak istri mendidik. Maka saya katakan, inilah yang sebenarnya dakwah itu. Mengajak orang ke jalan Allah SWT. Abdul Sohmad berceramah di masjid, gegap gempita di stadion, seratus ribu orang. Tapi bagaimana yang berada di pulau-pulau sana? Oleh sebab itu jenguk ke sana. Kalau sanggup, datang ke sana, jenguk mereka, datang. Tadi beliau menunjukkan, Ustadz Sohmad ini untuk, tolong Ustadz injakkan aja kaki ke rumah. Tapi mau cepat, karena saya mau ke Tanjung Pinang lagi, kata saya. Tolong Ustadz, Ustadz injakkan aja kaki ke rumah ini, asrama putri ini, supaya barokah. Ustadz naik ke atas, bacakan fatihah berdoa sekali. Ayolah, naik saya ke atas, rupanya beliau mau ngajak makan. Saya tengok piring-piring, sudah siap. Menyesal pula, saya tak mau. Hai guys, kami sekarang akan diperkelayar ke daerah Tanjung Pinang. Iya, bersama Pak Mokokul semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersambah, bersama Pak Mokokul. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa yang tak sayang kepada yang kecil tidak hormat kepada yang tua maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maka yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Bapak Sekda Bapak Danrem Bapak Danlanal Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat Bapak-bapak, petar-tadih, bau gelar yang kecil tak dapat disebut nama InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Dalam sejarah Melayu ada kerajaan yang tua dan kuat Bernama kerajaan Malaka 500 tahun yang lalu Sultan Malaka ini bernama Sultan Mahmud Shah Sultan yang gagah dan perkasa itu kemudian diserang oleh tentara Portugis Maka Sultan Mahmud Shah mencari perlindungan Karena tentara-tentara di Malaka tak bisa lagi menghadapi serangan dari Portugis Kemana Sultan Mahmud Shah dari Malaka itu lari Dia pergi menuju ke Pulauan Riau Tempatnya lebih tempatnya lagi adalah di kerajaan Melayu Bintan ke Pulauan Riau Ini menunjukkan dari sejarah masa lalu, masa silam Bahwa Kepulauan Riau tempat orang berlindung dari serangan musuh Mudah-mudahan sampai akhir zaman Kepulauan Riau ini bala tentaranya tetap kuat-kuat Zohir dan batin InsyaAllah Mengapa Kepulauan Riau ini perlu benteng yang kuat dan kokoh? Yang pertama karena dia adalah provinsi terujung, terluar Berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia dan perdagangan laut Dia tempatnya strategis Dulu ada yang dikenal ketika Kepulauan Riau masih bersatu dengan Provinsi Riau Dikenal dengan istilah Sijori Segitiga emas yang diimpikan setiap orang Singapura, Johor, Riau Karena Selat Malaka dari zaman silam Silih berganti zaman berzaman Sampai di dunia modern Tak terlepas bisnis-bisnis ekspor-import laut Karena laut ini tidak bisa digantikan oleh transportasi darat Tak bisa digantikan oleh transportasi udara Karena keterbatasan alat angkut Maka sampai kapanpun laut ini masih tetap menjadi andalan utama Dalam peredaran ekonomi dunia Dan Kepulauan Riau mendapatkan nikmat besar itu Provinsi lain mungkin diberi Allah subhanahu wa ta'ala Batu bara, ada emas, ada nikel, ada minyak Tapi itu bisa habis Batu bara bisa habis Emas bisa habis Minyak bisa habis, bisa kering Tapi laut Maka laut sampai hari kiamat Tidak akan habis selama sumber daya manusianya Tentara-tentaranya bisa menjaga sempadan perbatasan Karena kalau tidak, narkoba bisa masuk dengan pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak resmi Berapa banyak bertonton Demi untuk merusak anak-anak muda kita Akhirnya kalau anak muda ini rusak Kita akan menjadi tamu di rumah kita sendiri Karena kita tidak punya apa-apa Jangan lupa, Vietnam hari ini sudah membuat pelatihan supir Driver Dengan pelatihan bukan hanya bahasa Indonesia Pakai bahasa Jawa Jadi jangan heran nanti akan datang supir-supir dari Vietnam yang lancar pakai bahasa Jawa Kenapa dia pakai bahasa itu? Karena dia tahu bahasa paling banyak dipakai setelah bahasa Indonesia adalah bahasa Jawa Dia pelajari seluk-beluknya Dia pelajari kelembutannya Dia pelajari budidayanya Penjajahan ke depan tidak lagi dengan bom atom Tapi penjajahan ke depan adalah Perebutan ekonomi, perebutan pekerjaan Maka kalau kita tidak jaga sempadan perbatasan ini Alamat kapal akan tenggelam Kata orang Melayu Oleh sebab itu Maka Kepulauan Riau menjadi ujung tombak perjuangan Kepulauan Riau menjadi ujung tombak pertahanan Kalau tumbang pertahanan di Kepulauan Riau Maka tumbanglah di tempat yang lain Oleh sebab itu pada hari ulang tahun Hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang 18 Kita tahu 18 ini usia imut-imut Anak muda usia 18 ini sedang dimabung cinta Anak muda usia 18 ini Kalau dia punya sepeda motor mungkin remnya blong Maunya digas saja Anak gadis kalau usia 18 sweet 17 Usia 17 usia manis-manisnya Usia 18 sedang berbunga-bunganya Maka kalau tidak diberkali dengan benteng pertahanan Baik zohir maupun batin Mental, spiritual Maka pada kesempatan ini Saya amat sangat merasa berbahagia Diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah Karena menguatkan Kepulauan Riau Menguatkan benteng pertahanan di Kepulauan Riau Berarti kita sudah menguatkan Indonesia Secara keseluruhan karena pintu masuknya adalah melalui Kepulauan Riau Kira-kira setuju atau tak setuju? Terserah kalau tak setuju pun tak apa-apa Tapi menjadi orang Kepulauan Riau itu adalah kebanggaan Bangga tak jadi orang Kepulauan Riau? Saya saja yang ceramah 6 bulan sekali kemari bangga Bulan 2 sama bulan 9 Bulan Januari sama bulan 8 Antara 2 bulan itu dalam setahun saya datang Keliling sampai ke Anambas Sampai ke Natuna Tahun ini agak terganggu sikit Tapi tetap pula hadir Tak pernah terencana, tak pernah terprogram Tiba-tiba saja Ustaz Somad besok akan menyampaikan tausiah Di hadapan masyarakat Kepulauan Riau Saya bilang saya tak berani Nanti bisa-bisa saya ditangkap oleh gugus COVID-19 Berani ceramah Rupanya Pak Gubernur berani Tadi di tengah perjalanan saya heran Kenapa Pak Gubernur berani? Rupanya Pak Gubernur punya jawaban Karena Pak Danrem berani Nah oleh sebuah itu Maka penting pertahanan ini Mesti kita jaga Tapi kita tidak bisa One man show Sendirian, tak bisa Kita mesti jaga ini bersama-sama Makanya kita ikuti protokol kesehatan Kami pun di atas ini Ada kali yang tak boleh diduduki Makanya tadi saya tak asal duduk aja Sampai tegak saya berdiri dulu Takut salah dulu Jangan sampai kita duduk Habis itu suruh panitia berdiri Nampak betul bodoh kita kan Dan sebab itu saya tengok dulu Dimana bapak-bapak ini duduk Oh ini boleh duduk Ini tak boleh duduk Nah oleh sebab itu Pula disediakan kursi ini Ini kursi ini untuk saya ini Tapi saya katakan Saya tak biasa ceramah duduk Kecuali pengajian di Mesir Kalau untuk tablik akbar Walaupun COVID Tetap juga berdiri Memang sekarang ini Orang kan berebut-rebut mencari kursi Saya dikasih kursi tak mau Nah oleh sebab itu Nah oleh sebab itu Maka ini kesempatan yang luar biasa Tadi ketika kami melalui simpang Itu di simpang itu sudah dipasang TV besar Luar biasa Rupanya kata Pak Sekda TV ini dipasang Bukan hanya satu itu saja Sampai tujuh sampai sembilan Banyak TV dipasang Supaya apa Masyarakat menonton Dimanapun dia mau Dan ini live Di televisi Biasanya kami live Streaming saja melalui Youtube Tapi di Kepulauan Riau tidak TV dipasang Makanya masyarakat Tidak bisa mengupat Tidak bisa bercakap Kenapa kami tak diundang Kamu tak disebarkan Bisa ditonton melalui televisi Maka malam ini saya menyapa Semua masyarakat Kepulauan Riau Yang menyaksikan acara ini Di televisi Maupun melalui live Instagram Maupun melihat acara ini Melalui live Youtube Maka mudah-mudahan Pahala yang hadir Dengan yang online Insya Allah Dicatat oleh malaikat Semuanya yang menonton langsung Maupun yang melalui online Masuk surga Jangan nanti Tertipu dengan ucapan orang Yang menonton langsung Surganya langsung Yang menonton online Surganya online Yang menonton online Kalau diamalkannya Surganya nyata juga Cuman mungkin yang langsung ini Lebih dulu masuk surga Belum tentu juga Innamal amalu Bini ya Tadi disampaikan Pak Dan Rem Ini yang hadir disini Adalah yang undangan-undangan Pak Ustadz Ini VVIP Very very important person Orang-orang yang penting-penting semua Oleh sebab itu Orang penting ini Mesti kepalanya juga Lebih kuat ingatannya Dan lebih mampu Membawa cerita ini Pulang keluar Disampaikannya Poinnya tak banyak Pada kesempatan Hari jadi Provinsi Kepulauan Riau Yang ke-18 ini Saya hanya menyampaikan Lima pesan penting saja Yang pertama Kita jaga Kekuatan bangsa kita Dan yang dijaga itu Sesuai dengan lagu Indonesia Raya Bangunlah jiwanya Bangunlah Badannya Bapak-bapak tentara kita Yang berotot yang tegap Badannya sehat Badannya kuat Lari pagi Tetap dengan Latihan-latihannya Tapi kalau jiwanya Rapuh Jiwanya Goyang Oleh sebab itu Judulnya dibuat Besar-besar Antara iman Dan ikhtiar Meningkatkan budaya Etos kerja Di masa pandemi Pandemi tidak membuat Kita berhenti Beraktifitas Saya memang Tidak keluar Kemana-kemana Menutup diri Walaupun negara kita Tidak menerapkan lockdown Hanya sampai PSBB Saya melockdown diri Saya sendiri Dari mulai bulan Maret April Mei Juni Juli Agustus September 6-7 bulan Saya tak keluar Jadi ustaz Tak ada keluar ceramah Tidak Saya di pekan baru Terus Tapi kami tonton Ustaz selalu di TV Online Direkam Kemarin kami lihat Ustaz bicara Tentang Minangkabau Dan Pancasila Di TV One Online Dari pekan baru Bisa dikirim Covid Tidak menghalangi Kita untuk Beraktifitas Tapi kita tetap jaga Protokol kesehatan Berjarak Cuci tangan Hand sanitizer Pakai masker Kemana pun juga Kuatkan iman Kuatkan keyakinan Kalau imannya kuat Imunnya kuat Kalau imunnya kuat Covidnya lemah Tapi kalau sudah iman lemah Imun turun Covid datang Qalu inna lillah Wa inna ilaihi roji'un Tapi orang Islam itu Tak ada bersedih Kalaupun meninggal dunia Kata Nabi Al-Matu'unu syahid Orang yang mati Karena wabah Orang yang mati Karena pandemi Al-Matu'unu syahid Kata Nabi Matinya pun Mati syahid Untuk saudara-saudara kita Yang gugur Sudah syahid Untuk mereka semua Al-Fatiha A'udhu billahi Unas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaum idin Iyakana abudu Iyakana sta'in Idina suratul mustaqim Suratul ladina An'amta'alayhim Waril madhu Bi'alayhim Waladhalin Amin Itu bentuk solidaritas kita Bentuk persaudaraan kita Bukan hanya bersaudara Ketika hidup Bukan hanya bersaudara Dalam masjid Walaupun yang satu Sudah di alam barzah Kita masih di alam dunia Tak putus persaudaraan Bahkan di dalam solat kita pun Kita doakan mereka Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi 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 Wassalamu alaihna Wa ala ibadil lahis Salihin Maka yang meninggal dunia pun Tetap mendapatkan doa-doa Dari orang yang hidup Pertama Pentingnya Benteng kekuatan Bagi masyarakat Kepulauan Riau Karena ini adalah Ujung tombak Ini adalah Provinsi terjauh Ini adalah Terluar Yang berbatasan langsung Dengan negara-negara Tetangga kita Ini modal pertama Yang kedua Banyak kerajaan Melayu Dari mulai Melayu Kalimantan Barat Pontianak Sampai ke Sumatera Bagian atas Kerajaan Langkat Tapi tak banyak Yang meninggalkan tulisan Ya di langkat ada Satu karya monumental Yang ditulis oleh Budayawan sejarawan Melayu Bernama Tengku Amir Hamzah Yang meninggal sebagai syahid Dibunuh Dalam sebuah revolusi Sosial Tidak layak itu disebut Sebagai revolusi sosial Itu lebih tepatnya Dikatakan Tragedi sosial Karena ternyata Setelah diteliti Yang membunuh Sultan-sultan Melayu Yang membunuh Bahkan memperkosa Maaf Anak daripada Sultan Langkat Itu adalah Provokasi dari komunis Komunis yang bermain Di balik itu semua Meninggal Seorang sejarawan Melayu Tokoh bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia Berasal dari bahasa Melayu Amir Hamzah Yang tak pernah mau Memakai tengku Di pangkal namanya Karena dia ingin Menunjukkan dia Masyarakat egaliter Tapi orang Melayu Tapi orang Melayu tahu Bahwa dia adalah Tengku Amir Hamzah Tapi yang paling monumental Di antara semua Karya-karya orang Melayu Berasal dari Kepulauan Riau Siapa dia? Kalau bukan Gurindam 12 Raja Ali Haji Kalau ada orang Melayu Kepulauan Riau Yang tidak Paham Tentang adat Istiadat Melayu Maka lebih baik Dia pindah ke provinsi lain Ikut sama saya Pindah ke Pekanbaru Supaya tak malu Kalau ditanya orang Kau dari mana? Aku dari Pekanbaru Oh iyalah Tak aku tanya Berarti kau tak kenal Dengan Raja Ali Haji Tapi kalau menjadi orang Kepulauan Riau Mau tak mau Suka tak suka Dia mesti kenal Dan tahu itu Oleh sebab itu Kalau saya ditanya orang Saudara-saudara kita Yang ada di Kalimantan Di Sulawesi Di Papua Di Jawa Mereka agak-agak susah Bahkan tak bisa membedakan Mana Riau Mana Kepulauan Riau Selalu mereka mengatakan Alhamdulillah Telah hadir Al-Ustadz Abdul Somad Dari Kepulauan Riau Saya katakan Iya juga Aku ini orang Kepulauan Riau juga Cuman yang saya khawatirkan Nanti pas ditanya Tentang Raja Ali Haji Ini agak berat sikit Untungnya selama ini Belum ada yang bertanya lagi Padahal foto Sudah saya siapkan Ini foto saya Di makam Raja Ali Haji Datang saya ke Pulau Penyengat Ziarah saya ke makamnya Saya tengok Gurindam 12 Yang tertulis Di dinding Yang pertama kali Menuliskannya Dalam bentuk Puisi yang begitu indah Sejalan dalam Satu hembusan nafas Antara budaya Melayu Dengan agama Ada orang hebat Tokoh agama Tapi tak mengerti Adat istiadat Ada orang pula Hebat Petata petiti Paham adat Tapi tak mengerti agama Yang lebih parah lagi Agama Tak paham Adat tak tahu Kalau ada model begini Jembatan barelang Ini kan tepi laut Terjun aja lah ke laut Oleh sebab itu Menjadi orang Kepulauan Riau Itu menjadi Kebanggaan yang Luar biasa Artinya apa Sejarah Melayu Dan agama Islam Yang sejalan Beriringan Jangan sampai Dilupakan Anak bangsa Salah satu Ingin Supaya anak Kepulauan Riau Tetap berprestasi Dalam bidang agama Inilah dia diadakan Musabakoh Tilawatil Quran Ada cabang Tilawahnya Dengan suaranya Yang merdu Dengan Idram Gunnah Kalqalah Bila gunnahnya Dengan Makharijul Urufnya Dengan Bayati Sobasi Kanahawan Jaharkarasnya Tapi ada pula disana Musabakoh Menulis Karya ilmiah Al-Quran Dia tidak bersuara Dia hanya menulis Bagaimana dia menulis Intisari Tulisannya Tafsir Al-Quran Asbabun nuzulnya Makna yang terkandung Di dalamnya Eksplorasi ayatnya Ada pula disana Musabakoh Khotil Quran Kaligrafi Dari mulai Khotriq'i Khot Sulus Khotdiwani Khotkufi Khotdiwani Jali Sehingga semua Anak-anak Melayu Kepulauan Riau Bisa ditantang Dalam aspek Apapun Melantunkan Al-Quran Hebat Itu tadi Khotri memang dari Kepulauan Riau Alhamdulillah Karena pernah juga Saya cerah Khotri kita Selesai pengajian Mohon maaf Pak Ustadz Itu pemain naturalisasi Dari daerah lain Diundang Tapi Alhamdulillah Anak-anak kita Anak jati Yang lahir disini Yang dibesarkan disini Unik Orang Indonesia ini Orang Indonesia ini Bukan orang Arab Tapi kalau dia Mengaji Kalau tak dilihat Wajahnya Kalau hanya mendengar Dia di radio MP3 nya Sama fasihnya Dengan orang Arab Beda dengan orang India Orang India itu Semuanya Everything Reading tutorial Tak bisa Ada yang bilang Ta Coba dengar orang India Bakaian bahasa Inggris Bahasa Arab Kurang fasihnya Jadi ada juga Beberapa jamaah Bertanya ke saya Ustadz Kenapa orang kita Ini fasih-fasih Menyebutkan huruf Saya bilang Apa tak fasih Semua dimakannya Batu gilingan Habis Pisau-pisau Itu habis Coba tengok Pisau Pemotong Rujak Habis tipis Semua-semua pisau Itu makanya Belacan Habis Udang segar Udang busuk Selesai semuanya Itu maka lidah itu Lembut Dia menyebutkan huruf itu Gairil mawubu Bi'alayhim Walabbalin Tupat semuanya Saya cuma mau ngasih tahu Saya bisa juga ngaji Nah oleh sebab itu Maka anak-anak kita ini Jangan sampai Musabah Qahtilawati Al-Quran Yang hadir itu Hanya peserta Oficial Dewan Hakim Oke Ini karena pandemi Tak bisa orang datang Buktinya bisa Dipasang shop Seperti ini Ikut protokol kesehatan Dulu di negeri Melayu Kalau kita datang Itu disambut dengan Tepuk-tepung tawar Sekarang sudah berubah Begitu datang Tembak kening dulu Pang Alhamdulillah Disini Karena satu rombongan Dengan Pak Gubernur Tidak kening Tangan aja Kalau tempat lain Untung satu rombongan Sama Gubernur Kalau tidak kena Kening Kalau masalah Kening Ustadz Ditembak itu Tidak apa-apa Ini dipotong Dipostingnya pula Di FB Keluar Komennya Siapa yang berani Menembak kening Ustadz Sama Dulu kita Di mana-mana Cuci tangan Untuk makan Sekarang Tak beberapa kali Cuci tangan Makan tetap juga Tiga kali Lalu sebab itu Maka Ini Tradisi Menghidupkan agama ini Bahwa Pandemi COVID-19 Tidak mengurangi Aktivitas kita Disitulah letak Keimanan Disitulah letak Kekuatan Makanya Dari mulai Kabupaten Lalu kemudian Provinsi Turun ke bawah Tingkat kecamatan Musabah Qatilawat Al-Quran ini Menjadi kebanggaan kita Dan Kepulauan Riau Tetaplah Menjadi Orang yang Religius Nasionalis Berbangsa Bermelayu Berindonesia Beragama Dari zaman Berzaman Tetap dipertahankan ini Bagaimana orang Kepulauan Riau Siap mempertahankan ini Melayu Akan tetap Jaya Kalau dia masih bersanding Dengan Islam Melayu adalah Islam Melayu tanpa Islam Hilang Menya Tinggal layunya Saja lagi Mana kerajaan Kerajaan Yang hebat Hebat itu Malaka Islam Langkat Islam Riau Lingga Islam Siak Seri Indrapura Islam Pelelawan Islam Serdang Islam Melayu Deli Islam Oleh sebab itu Kalau Sampailah Kita kehilangan Kekuasaan Kehilangan Agama Apa lagi Yang akan kita Bawa Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Bapak ibunya Sudah selamat Bapak ibunya Sudah selamat Yang hadir-hadir Ini Insya Allah Istiqamah Dalam La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Amin Tapi Anak-anak Kita Kepala Dia ini Akan diserang Dari berbagai arah Datang Serangan Narkoba Datang Serangan Game Online Datang Serangan PlayStation Malam Tadi Pengajian Di Masjid Ar-Rahman Batam Datanglah Pertanyaan Di kertas Hampir Tak jadi Saya baca Malu Saya membacakannya Pertanyaannya Dari seorang Ibu-ibu Isteri Perempuan Ustaz Somad Apa doanya Supaya Suami Saya berhenti Main game Online La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Untung Malam tadi Itu tak ada Pak Dan Ram Dan rem Dengan Pak Dan lanal Kok ada Tak saya jawab Serahkan aja Dengan bapak Bukan Anak-anak Lagi Bukan Anak Muda Yang Kecanduan Main game Online Ayah Bagaimana Anaknya Kalau Orang Tua Saja Kecanduan Game Online Bagaimana Dengan Anak-anak Remaja Kita Oleh sebab Itu Maka Ini Membuktikan Bahwa Sedewasa Apapun Orang Dia Tidak Bisa Mengontrol Dirinya Maka Kita Mesti Ada Berjamaah Dalam Rangka Saling Nasehat Menasehati Malam Ini Kebetulan Saya Yang Ingat Saya Yang Diminta Untuk Menyampaikan Nasehat Tapi Besok Boleh Jadi Saya Lupa Saya Silap Saya Salah Maka Datang Jemaah Mengingatkan Saya Datang Pak Gubernur Mengingatkan Saya Datang Pak Sekda Mengingatkan Saya Karena Tidaklah Manusia Itu Disebut Dia Manusia Melainkan Karena Lupa Silap Salah Manusia Diambil Dari Kata Nasia Lupa Maka Orang Yang Lupa Itu Diingatkan Lagi Ada Momen 17 Agustus Diingatkan Ada Momen Hari Jadi Kepulauan Riau Yang Ke 18 Diingatkan Ada Momen Nuzul Quran Diingatkan Ada Momen Maulid Nabi Diingatkan Kemarin Momen 10 Mu'aram Hijrah Diingatkan Habis Mu'aram Sekarang Sudah Masuk Tiga Safar Malam Ini Habis Safar Rabiul Awal Maulid Nabi Diingatkan Momen Itu Sesungguhnya Adalah Momen Saling Ingat Mengingat Kan Maka Mari Saya Ingatkan Bangkitkan Semangat Beragama Kita Tadi Tadi Siang Kami Membagi Bagi Beras Di Riau Kepulauan Riau Ini Ada Namanya Paskas Pakai Baju Paskas Pasukan Amal Soleh Pasukan Amal Soleh Membagi Bagi Beras Singgahlah Kami Tadi Di Pulau 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 Gara Pulau Buluh Sampai Disana Kami Membagi Beras Ada Seorang Ustadz Yang Berdakwah Membangun Pesantren Membangun Masjid Sesangka Orang Melayu Sesangka Orang Riau Sesangka Orang Kepulauan Riau Rupanya Orang Jakarta Yang Dulu Datang Berdakwah Mengajar Mengaji Masyarakat Disana Tidak Mengizinkannya Pulang Saya Tak Pulang Pulang Sampai Sekarang Pak Ustadz Membawa Anak Istri Mendidik Maka Saya Katakan Inilah Yang Sebenarnya Da'wah Itu Mengajak Orang Kejalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abdul Sommat Berceramah Di Musjid Gugap Gumpita Di Stadion Seratus Ribu Orang Tapi Bagaimana Yang Berada Di Pulau Pulau Sana Oleh Sebab Itu Jenguk Kesana Kalau Sanggup Datang Kesana Jenguk Mereka Datang Tadi Beliau Menunjukkan Ustadz Sommat Ini Untuk Tolong Ustadz Injakan Aja Kaki Kerumah Tapi Mau Cepat Karena Saya Mau Ke Tanjung Pinang Lagi Tolong Ustadz Injakan Aja Kaki Kerumah Ini Asrama Putri Ini Supaya Barokah Ustadz Naik Ke Atas Bacakan Fatihah Berdoa Sekali Ayolah Naik Saya Ke Atas Rupanya Beliau Mau Ngajak Makan Saya Tengok Piring Piring Menyesal Pula Saya Tak Mau Akhirnya Saya Bilang Baca Akhirnya Kami Lanjutkan Sebelum Turun Kami Ke Bawah Naik Speed Beliau Tunjukkan Ini Tanah Pak Ustadz Dari Tepi Jalan Sampai Ke Pokok Kayu Besar Sudah Dibabaskan Ustadz Sudah Dibeli Tinggal Lagi Bangunannya Kami Perlu Semen Kami Perlu Batu Batak Saya Sampaikan Ini Kepada Orang Kepulauan Riau Segala Datang Kepulau Cari Cerita Saya Ini Tanya Berapa Semen Berapa Batu Batak Berapa Batu Berapa Pasir Berapa Yang Perlu Tapi Bantu Jangan Cuma Tanya Tanya Yang Pula Datang Kesana Selfie Selfie Habis Itu Balik Nah Inilah Kami Tadi Membawa Beras Kita Bertanggung Jawab Setiap Anak Negeri Jati Melayu Yang Ada Di Pulau Pulau Ini Kita Akan Diminta Tanggung Jawab Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Saya Kalau Ditanya Nanti Di Padang Mahshar Hai Abdul Samad Anak Pulau Pulau Itu Sudahkah Kau Sampaikan Abdul Samad Sudah Kusampaikan Ya Allah Pada Hari Jadi Kepulauan Riau Yang ke 18 Ditonton Oleh Mereka Semua Sudah Lepas Sudah Segala Nikmat Yang Diberikan Allah Akan Ditanya Raja Ali Haji Sudah Selesai Masanya Dia Sudah Mengadap Allah Tapi Karya-karyanya Masih Dikaji Gurindam 12 Masih Dibaca Bustanus Salatin Masih Diteliti Manuskripnya Sampai Keledan Belanda Kita Apa yang Kita Lakukan Kalau Kita Mati Beratus Tahun Beliau Sudah Meninggalkan Kita Tapi Masih Disebut Namanya Malam Ini Kita Kalau Mati Masih Ada Orang Menyebut Disebutlah Dalam Kebaikan Kebaikan InsyaAllah Amin Jangan Sampai Disebut Karena Kita Korun Jangan Sampai Disebut Karena Kita Fir'aun Jangan Disebut Karena Kita Namrus Tapi Disebutlah Karena Perjuangan Yang Pernah Kita Buat Ditinggok Orang Masjid Ingat Orang Nama Kita Dilihat Orang Ada Tempat Pondok Pesantren Pendidikan Anak-anak Ingat Orang Walaupun Kita Beramal Tak Perlu Kiraman Katibin Pertama Kekuatan Tentara Menjaga Benteng Pertahanan Republik Indonesia Yang Kedua Agama Menjaga Benteng Batin Spiritual Keyakinan Sekali La Ilaha Illallah Sampai Mati Sampai Hari Kiamat Tetap La Ilaha Illallah Walaupun Kau Dipotong Potong Di Dicongkel Biji Matamu Tetap Keluar Dari Mulut La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Yang Ketiga Tak Ada Gunanya Punya Benteng Tentara Yang Kuat Agama Yang Kuat Kalau Kita Cakar Cakaran Berkelahi La Tanaza'u Jangan Kamu Berkelahi Fataf Salu Sekuat Apapun Kamu Akan Gagal Wataz Habari Hukum Kamu Akan Kehilangan Semangat Belanda Tahu Itu Belanda Tahu Orang Aceh Kuat Belanda Tahu Orang Sumatera Utara Hebat Belanda Tahu Orang Melayu Punya Kerajaan Yang Hebat Dan Kuat Tapi Dia Tahu Ada Pintu Untuk Merusaknya Lewat Apa Defide It Impra Adu Domba Dilaga Bersama Keluarga Keluarga Penguasa Dilaga Antara Orang Kaya Akhirnya Ketika Kita Belaga Maka Disitulah Musuh Akan Bermain Setan Pun Kerjanya Juga Begitu Setan Sudah Putus Asa Melihat Orang Kalau Dia Sudah Solat Orang Kepulauan Riau Yang Solat Di Masjid Di Surau Dilanggar Di Musolat Setan Putus Asa Tak Diajaknya Lagi Untuk Menyembah Dia Tapi Walakin Fitah Rish Ditanamkannya Permusuhan Maka Momen Yang Ketiga Adalah Dalam Rangkah Hari Jadi Kepulauan Riau Yang Kedelapan Belas Mari Tetap Jaga Persatuan Kesatuan Keamanan Ketentraman Apalagi Bulan-bulan Kedepan Ini Adalah Bulan-bulan Yang Menggetarkan Digetarkan Dengan Covid Alhamdulillah Kita Bersatu Melawan Covid Oktober November Desember Beberapa Kabupaten Kota Bahkan Provinsi Persaingan Pemilihan Kepala Daerah Masing-masing Punya Calon Masing-masing Punya Orang Pilihan Jangan Gara-gara Ini Lalu Kita Menjadi Retak Hubungan Jangan Gara-gara Ini Imam Masjid Menjadi Itu Terus Ayatnya Maghrib Itu Solat Jum'an Itu Solat Isya Itu Rupanya Nama Calon Itu Ustaz Abdul Soman Oleh Sebab Itu Maka Ini Segedar Contoh Perumpamaan Saja Kita Tidak Lagi Tinggal Di Negara Kerajaan Monarki Kalau Kerajaan Meninggal Ayah Naik Anak Meninggal Anak Naik Cucu Tapi Kita Setelah Berdaulat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerajaan Kerajaan Melayu Tahun 1946 Datang Ke Yogyakarta Jumpa Dengan Insinyur Soekarno Mereka Berdaulat Orang Melayu Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Tapi Mereka Memberikan Itu Semua Kenapa Apa Alasannya Karena Mereka Tahu Bahwa Masa Depan Dengan Ini Lebih Cerah Dengan Ini Dipilihlah Pemimpin Pemimpin Yang Terbaik Menurut Masyarakat Bukan Menurut Orang Karena Bagi Dia Anaknya Lebih Baik Bagi Dia Anaknya Lebih Baik Maka Berdemokrasi Kita Dalam Demokrasi Artinya Suara Yang Terbanyak Itulah Suara Pemenang Dalam Demokrasi Tak Ada Bisa Dibedakan Mana Benar Mana Salah Mana Bengkok Mana Lurus Mana Hitam Mana Putih Dalam Demokrasi Suara Yang Terbanyak Itulah Suara Yang Menang Bahkan Demokrasi Yang Aslinya Berkata Suara Terbanyak Suara Tuhan Tuh Mana Bisa Suara Terbanyak Suara Tuhan Contoh Yang Mengajak Sholat Satu Orang Satu Orang Yang Ngajak Main Gaplek Tiga Kalau Dipakai Demokrasi Mana Yang Menang Ngajak Sholat Atau Gaplek Banyak Yang Ngaku Gaplek Kalau Begitu Demokrasi Itu Salah Demokrasi Itu Tak Betul Saya Kasih Contoh Lain Sepuluh Anak Kepulauan Riau Mau Cabut Dari Sekolah Mereka Pakai Demokrasi Ayo Kita Pakai Siapa Yang Paling Banyak Dia Yang Menang Kalau Begitu Ayo Kita Cabut Mereka Pun Poting Siapa Yang Setuju Cabut 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 Sembilan Setuju Cabut Satu Tak Setuju Cabut Jadi Cabut Apa Tak Cabut Memang Kalau Pakai Masker Payah Bercakap Nganggu Ajalah Sembilan Setuju Cabut Satu Tak Setuju Cabut Maka Jadi Cabut Orang Berkata Demokrasi Jahat Demokrasi Tak Betul Oke Sekarang Kita Balik Setelah Sepuluh Anak Kepulauan Riau Ngaji Hapal Quran Ikut Pengajian Dekat Dengan Ulama Sekarang Dia Ajak Lagi Cabut Hai Sepuluh Anak Kepulauan Riau Mau Kalian Cabut Kita Poting Mana Kalian Pilih Tak Mau Cabut Yang Setuju Cabut Cuma Satu Jadi Cabut Apa Tak Cabut Tak Usah Jawab Geleng Jadi Cabut Atau Tak Jadi Cabut Bukan Demokrasinya Tapi Tergantung Orang Yang Mengisinya Oleh Sebab Itu Berdemokrasi Kata Syah Yusuf Al-Qardawi Adalah Saat Kita Mengambil Paku Mencoblos Kertas Saat Itu Kita Sedang Memberikan Kesaksian Di Hadapan Allah Judul Bukunya Min Fiqhid Daulah Nama Percatakannya Darul Fikri Bayrut Judulnya Fikih Negara Ketika Orang Mengambil Paku Mencoblos Kertas Menusuk Gambar Saat Itu Dia Sedang Berkata Aku Bersaksi Di Hadapan Allah Orang Ini Layak Menjadi Pemimpinku Beberapa Tahun Kedepan Gunakan Telinga Dengar Trade Recordnya Gunakan Mata Pandang Apa Karyanya Gunakan Hati Istikharah Tapi Jangan Gara-gara Ini Kita Menjadi Kelahi Jangan Gara-gara Ini Kita Menjadi Berpecah Belah Sahabat-sahabat Nabi pun Dulu Beda Pilihan Nabi Muhammad S.A.M. Meninggal Dunia Sahabat Terbagi Dua Satu Golongan Ansar Satu Golongan Muhajirin Orang Muhajirin Mengatakan Pemimpin Kita Setelah Nabi Meninggal Adalah Umar Bin Khattab Orang Ansar Tak Mau Kata Orang Ansar Pemimpin Kita Setelah Nabi Meninggal Adalah Sa'ad Bin Ubadah Sahabat Nabi Berbeda Pilihan Itu Biasa Tapi Dengan Kecerdasan Karena Kalau tidak Ini akan Berat Tanggung Jawabnya Bapak Polisi Bapak Tentara Bapak Danlanal Bapak TNI Mereka Terbatas Jumlahnya Negara Kita Tidak Cukup Dana Untuk Membiayai Menggaji Mengangkat Oleh sebab Itu Perlu Kesadaran Masyarakat Saya Yakin Dan Percaya Kita Sudah 70 Tahun Berdemokrasi Dari Mulai Mengangkat RTRW Kepala Desa Kades Kadus Sampai Gubernur Presiden Insyaallah Walaupun Musim Covid Kita Insyaallah Tetap Aman Dan Damai Saya Hanya Sekedar Mengulang Cerita Mendamaikan Pikiran Kita Supaya Jangan Tersulut Emosi Dan Lain Sebagainya Poin Ketiga Jaga Persatuan Dan Kesatuan Berpegang Teguh Dengan Tali Allah Jangan Berpecah Belah Yang Ke Empat Yang Ke Empat Adalah Memang Kita Ini Manusia Yang Banyak Silap Banyak Salah Banyak Dosa Sebab Silap Salah Dan Dosa Itulah Diturunkan Allah Subhanahu Ata'ala Azab Gempa Bumi Gunung Meletus Terjadi Gempa Di Tengah Laut Karena Memang Kita Ini Berada Di Antara Lempeng Sambungan Bumi Saya Kebetulan Baru Berkunjung Ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat Ditunjukkan Kepada Saya Oleh Bapak General Ustaz Somad Coba Perhatikan Dari Mulai Aceh Sampai Papua Ini Supermarket Bencana Indonesia Ini Dianggap Sebagai Supermarket Bencana Musim Panas Kebakaran Hutan Musim Hujan Banjir Bandang Gunung Meletus Siap Belum Meletus Baru Bersin Bersin Gurung Sinabung Di Sumatera Utara Sudah Gelap Saya Pergi Ke Sungai Beberapa Bulan Yang Lalu Kami Siramkan Batu Yang Ada Di Sungai Itu Ustaz Somad Coba Tengok Sini Ini Batu Ini Coba Kita Siram Dengan Air Hitam Tiba Tiba Air Di Sekeliling Batu Itu Jadi Hitam Tau Ustaz Kenapa Ini Hitam Inilah Debu Dari Sinabung Meletus Dari Mana Batu Batu Di Sungai Ini Besar Sebesar Drum Sebesar Kulkas Ini Inilah Dulu Ketika Sinabung Meletus Sampai Di Sungai Ini Artinya Kita Ini Sangat Mungkin Tapi Musibah Ini Akan Ditahan Oleh Allah Kenapa Allah Tidak Akan Menurunkan Musibah Selama Engkau Berada Di Sana Ya Muhammad Allah Tak Akan Menurunkan Musibah Selama Ada Muhammad Di Kepulauan Riau Ada Muhammad Di Kepulauan Riau Ada Muhammad Tukang Jolikan Mohon Maaf Pak Muhammad Yang Dimaksud Muhammad Ada Di Kepulauan Riau Adalah Ada Orang Yang Selalu Menyebut Nama Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Iza Dzukirta Kalau disebut Namanya Orang Tidak Diam Siapa Dia Allahumma Salli Al-Salli 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 Protokol Menyebut Salawat Allahumma Salli Al-Salli 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 Bapak Gubernur Menyebut Salawat Ustaz Abdul Somad Menyebut Salawat Salawat Kita tadi At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawat Taibatulillah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Warakatu Wassalamuala Alayna Wa ala Ibadillahi Salihin Ashadu An-La Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Salat Tidak Sah Kalau tak disebut Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Khotib Jum'at Tidak Sah Khotbah Kalau tidak disebut Lima Rukun Khotbah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Ya Ayuh Alladzina Amanu Taqullah Usikum Wa Nafsi Bita Allah Doa Tergantung Antara Langit Dan Bumi Tak Akan Sampai Kehadiran Allah Kalau tidak Membaca Salawat Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Kalau tidak Ada Salawat Dipangkal Di Ujung Ada Salawat Di Ujung Di Ujung Orang Melayu Ketika bersalaman Setiap berjumpa Allah Masalli Alas Sayyidina Muhammad Allah Masalli Alas Sayyidina Muhammad Tapi sekarang kan tak salaman Pak Ustaz Salaman begini tidak Salaman Bertinju Saya berapa kali hampir Bertinju hari ini Allah Masalli Alas Allah Kadang-kadang kita sangka begini Rupanya mau siku pula Macam-macam Oleh sebab itu Maka jangan tinggalkan Solawat Orang Melayu Kalau ada acara Malam pertama Malam Merisik Malam kedua Malam Maminang Malam ketiga Malam Berhatam Kaji Malam keempat Malam berinai Semua acara itu pakai Solawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mar Tak saya seluskan Nanti ingat pelut kuning Orang Melayu menjadi tradisi Dia bersolawat Tadi waktu kami di dalam Saya dengar di luarnya Dia membaca solawat Solawat apa yang dibaca Tadi disini Solawat Imam al-Busiri Dari kota Alexandria Di Mesir 200 km Dari Cairo Itu yang dibaca Tadi disini Saya dengar di dalam Mawla 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 Mencari makan Mencari makan Mencari ikan Burdah 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 Dipasangkannya ke badan dia Maka dikasihnya lah Nama solawat Itu dengan nama Solawat Burdah Biasanya orang ngasih solawat Pakai namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Dikasihnya nama solawat Solawat Al-Barzanji Masih ada orang Kepulauan Dia membaca Al-Barzanji Alhamdulillah Alhamdulillah Allah tak akan Mengazab kamu Selama Muhammad Ada di tengah kamu Maka ketika kita Bersalawat Salawat kita itu Dibawa Dari Bintan Dari Tanjung Pinang Dari Batam Dari Anambas Dari Natuna Dibawa ke makam Rasulullah S.A.W Yang bicara Begitu siapa Nabi bicara Inna salatakum Ma'rudatun Alayya Salawat kalian Dibawa Kepada aku Kata Nabi Inna salatakum Ma'rudatun Alayya Salawat kalian Dibawa ke makamku Kata Nabi Kaifasalatuna Ma'rudatun Alaika Bagaimana salawat kami Dibawa kepadamu Wakat arimtah Padahal kau sudah mati Dimakan cacing tanah Sudah kering Sudah habis Tulang-tulangmu Dimakan cacing tanah Apa kata Nabi Inna allaha haramal arda Ajisadal ambiya Allah mengharamkan tanah Memakan jasad Para Nabi Oleh sebab itu Grup-grup salawat Mesti ada Anak-anak muda Mesti berkuat Kelompok-kelompok salawat Saya ketika diundang Ke markas TNI Pada masa Pak Jenderal Mulyono Itu dihadirkan Grup salawat Sebelum berbuka puasa Berikut ini Mari kita dengarkan Grup salawat Lengkap dengan rebananya Semuanya tentara Tentara Punya grup salawat Ini pula Bisa Masyarakat biasa Yang tak ada kuasa Apa-apa Tak ada grup salawat Alhamdulillah Kita masih ada grup salawat Saya dengarkan dengan Telengah saya sendiri Saya pandang dengan Mata saya sendiri Di negeri-negeri Melayu Masih tetap ada grup salawat Maka buat nanti Musabakoh salawat So Kepulauan Riau Setuju atau tak setuju Kalau kita setuju Belum tentu jadi Tapi kalau pejabat-pejabat Ini setuju Anggota dewan setuju Pak Sekdar setuju Baru jadi Betul atau tak betul Oleh sebab itu Di masa akan datang Apalagi yang bisa Menyelamatkan negeri ini Allah tidak akan Menimpakan azab Selama ada yang Beristighfar Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Yang paling kita khawatirkan adalah Rupanya azab itu turun Bukan karena dosa mereka Tapi karena dosa kita Anak-anak kecil yang tak berdosa Ibu-ibu tua yang tak berdosa Kena musibahnya Karena dosa kita Dan azab itu tak jadi turun Bukan karena doa kita Tapi karena ada mereka yang Ikhlas bangun di tengah malam Astaghfirullah 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 Allahumma anta rabbi La ilaha Illa anta khalaqatani Wa ana abduka Wa ana 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 ahdika Wa adika masatatu Auzbika min syarri Masanatu Abu'ulaka bin i'matika Aliyya Wa abu'u bidhanbi Fafirli Fa innahu la yafirul Zunuba Illa anta Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar Habis insya Mau tidur malam Dijaga Allah Sampai besok subuh Siapa yang membacanya Habis subuh Dijaga Allah sampai zuhur Siapa yang membacanya zuhur Dijaga Allah sampai ke asar Allahumma anta rabbi La ilaha Illa anta khalaqatani Wa ana abduka Wa ana 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 ahdika Wa adika masatatu Auzbika min syarri Masanatu Abu'ulaka bin i'matika Aliyya Wa abu'u bidhanbi Fafirli Fa innahu la yafir Zunuba Illa anta Tak hafal saya Pak Ustaz Ambil handphone Tulis disitu Sayyidul Istighfar Enter Screenshot Kirimkan ke kawan-kawan Print Tempel di dinding Sambil masa Allahumma anta rabbi La ilaha ilaha Taha khalaqatani Pagi baca siang Baca sore baca Sepuluh hari Tiga puluh kali Tak juga hafal Bakar Masukkan ke kopi Insyaallah TBC Nah Hapal kaji Karena di Karena diulang Yang terakhir Antara iman Dan ikhtiar Disana ada doa Kita Kita ini Semacam orang Yang bisa menguatkan kita Selain doa Kepada Allah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala La hawlah Wala kuwata Illa bilah Besar masalah ini COVID-19 Ada tempat aku meminta Yang lebih besar Allahu Akbar Kemana kita serahkan hidup ini Inna salati Wanusuki Wa mahyaya Wa ma mati Apapun masalah hidup ini Pergi kita ke Konseling Pergi kita ke dokter Pergi kita psikolog Pergi kita ke psikiater Paling-paling Dikasihnya Obat resep Yang ini dimakan Sebelum makan Yang ini dimakan Setelah makan Yang ini tiga kali sehari Yang ini dua kali sehari Bertambah beban kepala Makin stres Makin depresi Makin gila Ya kalau mati langsung Kalau mati sebelah Tidak ada cara lain Kecuali kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wajahtu wajihiyah Liladhi fataras samawati Wal arda Hanifan Musliman Wa ma ana minal Aku tak duakan engkau Dengan pokok kayu Aku tak duakan engkau Dengan tuyul Aku tak duakan engkau Dengan jin Aku tak duakan engkau Dengan jembalang tanah Kul huwallahu Ahad Tunggal Esa Tak berbilang Meminta hanya kepada dia semata Allahus Habis puncak kaji Allahus somat Yang di depan ini Ini hamba dia Namanya Abdus somat Nama dia somat Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaymin Engkau yang mengangkat Siapa yang mau kau angkat Ya Mudhil Engkau yang menjatuhkan Siapa yang mau kau jatuhkan Air yang begitu dahsat Air yang menenggelamkan Air yang mematikan Tapi air tidak bisa mematikan Bayi Yang dihanyutkan ke sungai Nil Siapa bayi itu? Musa Air yang katanya dahsat Di sungai Nil Katanya ada kuda Nil Betul Di sungai Nil tentulah kuda Nil Di sungai Nil Buayanya luar biasa Banjir bandang sekarang di Sudan Naik buaya ke pekarangan rumah orang Tapi bayi Musa bisa selamat Tapi ketika ada raja yang paling hebat Yang paling gagah Yang paling perkasa Matinya di air Bayi yang lemah Tak mati di air Tapi raja yang perkasa Matinya di air Siapa yang mati di air? Fir'aun Di zaman yang sama Di waktu yang sama Bendanya sama Sama-sama air Air tak mematikan orang yang tidak kata Allah Tapi air mematikan orang yang tidak kata manusia Berkumpul semua umat manusia Mengatakan kau mati Tidak kata Allah Maka tak mati In nama amruhu iza'arada syai'an ayakulalah hukun Bayakun Tapi jangan gara-gara ini nanti tak pakai masker Jangan gara-gara ini tak pakai hand sanitizer Pas ditanya Kok kenapa tak pakai masker? Berkumpul semua orang di dunia Kalau tak mati kata Allah Tidak Inilah tak dengar ceramah sampai habis Memang payah kita kalau ngomong sama orang tak punya paket Nah Oleh sebab itu tak ada kekuatan kecuali Allah Saya mana ada kekuatan saya? Jabatan tak ada Kekuasaan tak ada Harta tak ada Dulu masih ada NIP Udah lepas pula Kenapa Ustaz berani bicara dihadapan Gubernur Dihadapan Sekda Dihadapan Pak dan Rem Dihadapan Pak dan Lanal Dihadapan orang-orang hewat Karena aku membawa ayat-ayat Allah Yang ku bawa sabda-sabda Rasulullah Yang ku hadapi ini adalah hamba-hamba Allah Ini hamba Allah semua kan? Ada hamba setan? Angkat tangan Tidak ada Apa yang perlu ku takutkan? Yang ku hadapi ini hamba Allah Yang ku pijak ini bumi Allah Yang ku hadapi ini makhluk-makhluk ciptaan Allah Detak jantungnya Hambusan nafasnya Semuanya datang dari Allah La hawla wa la quwata Illa bila Apa yang ditakutkan? Apa yang dicemaskan? Hidup ini orang ketakutan Takut pensiun Takut nanti tak kerja Takut nanti tak punya anak Takut nanti ini Takut ini Takut ini Takut 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 Terlampau takut naik asam lambung Terlampau takut naik jantung koroner Terlampau takut naik gula darah Terlampau takut Cuma satu yang turun Asam murad Turun ke kaki Banyak-banyak beribadah kepada Allah Allah berjanji Banyak-banyak beribadah kepada Allah Kalau kau banyak beribadah kepada Allah Apa balasan Allah? Kalau kau lapar dikasihnya makan Kalau kau takut dikasihnya kau rasa aman Tentram Damai Orang barat kaya Duit banyak Mobil mewah Rumah besar Tak bisa tidur malam Kena penyakit insomnia Orang kita Rumah mau tumbang Pengajian tertidur Ketenangan luar biasa Makanya kalau ada jamaah tertidur Jangan bangunkan Dia sedang menikmati ketenangan yang luar biasa Setengah 10 Dimulai setengah 9 Selesai setengah 10 Saya COVID tak COVID Tetap 60 menit Al-Hazih Niyah Wa Kuliniyatin Salihah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Iyidina Sirata Al-Mustaquim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Khairi Al-Mazubi Alayhim Walabbalin Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Salatan tunji nabiha min jami'il ahwali wal afad Dengan salawat ini Angkatlah segala malapetaka bencana Musibah bil khusus wabah COVID-19 Ya Allah Wa taqadilana biha jami'al hajat Dengan salawat ini Tunaikanlah segala hajat kami Hajat dunia Hajat akhirat Hajat pribadi Hajat negara Hajat bangsa Hajat provinsi Kepulauan Riau Ya Allah Wa tutahhiru nabiha min jami'il sayyidina Dengan salawat ini Bersihkanlah kami Dari segala silap Salah dan dosa Wa taqadilana biha jami'al hajat Wa tarfaunna biha inda ka'ala darajat Dengan salawat ini Angkatlah darajat kami Di hadapan engkau Ya Allah Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabahmatullahi wabahmatullahi wabarakatuh Wa ta'ala hadihil jama'ah Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jama'ah Yang mengikuti program malam ini Baik langsung maupun tak langsung Ya Allah Allahumma ta'wil umurana Panjangkan umur kami Dengan amal salih Wa bariklana fi arzaqina Berikan berkah pada rezeki kami Supaya kami bisa berwakab, berinfak dan bersadaqah Allahumma ja'al abna'ana wa banatina Minas sali'ina wa sali'at Jadikan anak cucu kami Menjadi anak-anak yang salih dan sali'ah Min hufazil Qur'an Menjadi para penghafal Al-Quran Allahumma defa'annal ghala' Wal wabak Wal fahsak Wal riba' Angkatlah riba Angkatlah zina Angkatlah segala perbuatan yang tercelaya Allah Allahumma rzuqnal istiqamata Al syari'atil gharak Wa tarikatil bayidak Berikanlah kami istiqamah di jalan yang benar Sampai kematian datang menjemput kami Ya Allah Rabbana filana zunubana Ampunkan dosa kami Wali'abainah ayah kami Wali'ummatina emak kami Wali'azwajina keluarga kami Wazurriyatina anak cucu keturunan kami Wali'man hadharana semua yang hadir bersama kami malam ini Wali'man ghabahanna yang tak dapat hadirkan Wala'uzur syari'i Wali'ikwanina al-lazina sabakuna bil'iman Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman Allahumma ja'al kuburahum radhatan birryadil jinan Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah La'taja'al kuburahum ufratan bin ufarin niran Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lobang neraka mu ya Allah Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin Selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah Wa'afiatan fil jasad Sehatkan badan kami Selamatkan kami Supaya kami dapat beribadah dengan khusyuk kepada mu ya Allah Wa'ziadatan fil ilmi Tambahkan ilmu kami Supaya amal kami benar menurut Quran dan sunnah Wa'barakatan fil rizki Berkahir rizki kami Wa taubatan qabla'l maut Berikan kami taubat sebelum mati Wa rahmatan inda'l maut Berikan kami rahmat ketika mati Wa maufiratan ba'da'l maut Berikan ampunan sesudah mati Selamatkan kami dari api neraka Ampunkan segala silap salah kami Ketika segala amal kami nanti dihisap Ditunjukkan dihitung di depan mata kami Masukkan kami dalam surga jannatul firdaus Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah marzukna imaman adila Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah La tusallit alayna bizhunubina Malla yaqafuka wala yarhamuna Jangan kau angkat pemimpin kami Orang yang tak takut padamu Dan tak sayang pada kami ya Allah Allah maja'ala akhira kalamina Innantihai ajalina Jadikanlah ucapan terakhir kami Waktu ajal kami sampai Yang keluar dari mulut kami La ilaha Akhirnya saya ucapkan selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-18 Semoga negeri ini tetap menjadi Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesilapan Tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh